Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Perhatikan diagram berikut. Ada data peserta ekstra kurikuler SD Mulya, di mana ekstra kurikulernya itu ada drum band, kemudian melukis, menyanyi, menari, dan karawitan. Banyak siswa yang mengikuti ekstra kurikuler menyanyi, ada 45 siswa. Selisih banyak siswa yang mengikuti ekstra kurikuler karawitan dan menyanyi ada titik-titik. Langkah yang pertama, kita tentunya menentukan besarnya sudut dari yang mengikuti karawitan ini. Caranya bagaimana? Tentunya caranya itu 360, kemudian dikurangi dengan ekstra kurikuler yang sudah ada di sini. Jadi 360, kemudian dikurangi jumlah keseluruhan yang sudah diketahui ini adalah 306, teman-teman. Kita tulis dulu. Hasilnya adalah 54 derajat. Nah, sudah diketahui sekarang karawitannya adalah 54 derajat. Yang ditanyakan adalah kan selisih antara menyanyi dan karawitan. Sekarang kita tulis dulu. Nah, kita lihat sudut dari menyanyi itu di sini ya 90 derajat. Sedangkan karawitannya 54, maka dikurangi 54. Sama dengan 36 derajat. Nah, selisih banyaknya siswa yang mengikuti ekstra kurikuler karawitan dan menyanyi berarti ada berapa? Maka kita tulis saja di sini 36 derajat per 90 derajat. Punyanya si yang menyanyi. Kemudian dikalikan banyaknya siswa yang menyanyi yaitu 45. Hasilnya sama dengan ada 36, ada 90. Kita bagi dengan FPB-nya yaitu 18 ya. Masing-masing dibagi 18. 36 bagi 18 itu 2. 90 dibagi 18 itu 5. Di sini ada 45, ada 5. Nah, kita bisa coret lagi sederhanakan dengan dibagi 5 ya. 5 bagi 5, 1 ya. Kemudian 45 dibagi 5 itu 9. Nah, jadi selisih antara yang karawitan sama menyanyi 2 x 9 yaitu 18 siswa. Demikian dulu ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.